Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Tadi kita rapat masa lapangan khusus sektor pertanian, bagaimana mempercepat produksi di dalam kondisi El Dino. Sekarang pertanaman ini mundur 1-2 bulan, sehingga kami harus melakukan akselerasi tanam agar tahun depan ini bisa kita menekan impor insya Allah. Nah, yang pertama adalah daerah irigasi, lahan yang beririgasi 1-1,5 juta hektare, kita lakukan pertanaman secepat. Kalau bahasanya petani adalah tanam culik. Yang dikatakan tanam culik adalah selesai panen, langsung tanam. Nah, itu namanya tanam culik. Nah, kemudian kita akan memberikan insentif El Dino dalam bentuk bibit benih kepada petani-petani kita agar mereka cepat melakukan tanam di tanah-tanah yang sudah panen. Kemudian yang kedua, kita mencoba meningkatkan planting index, indeks pertanaman di daerah rawa mineral. Yang sekarang ini tanam hanya satu kali, kita tingkatkan menjadi dua kali. Yang tanam dua kali, kita tingkatkan menjadi tiga kali. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membangun, melanjutkan pembangunan embung. Jadi membangun embung, rainwater harvesting system, jadi air hujan yang jatuh di bumi Indonesia, jangan biarkan ke laut, kalau bisa air hujan ini bisa menjadi pangan. Karena hujan ini bisa kita, sekarang sudah musim hujan, kita tampung air itu agar bisa kita gunakan untuk lahan pertanian. Itu arahan Bapak Presiden. Tetapi sekali lagi, kita akan melakukan akselerasi tanam karena dampak El Dino, masa tanam ini mundur, berarti tahun depan, masa panen puncak itu juga mundur. Sehingga kita harus melakukan gerakan cepat. Kami baru saja kembali, baru tiba dari sulai setengah. Jambore penyulu se-Indonesia. Untuk mempercepat tanam, aku sampaikan kepada seluruh penyulu se-Indonesia, ada 2 ribu yang hadir. Penyulu kami ada 50 ribu. Saya katakan, mari kita gandengan tangan untuk meningkatkan produksi dengan mempercepat tanam. Mereka sanggup. Saya katakan, hal ini tidak sulit. Kenapa tidak sulit? Di masa pemerintahan Bapak Presiden, kita pernah suasembada 2017, tidak ada impor, beras medium. 2019, tidak ada impor, beras medium. 2020, tidak ada impor, beras medium. 3 tahun kita suasembada di masa pemerintahan Bapak Presiden. hanya saja ada El Nino. Ada El Nino terjadi sekarang ini, sehingga itu menekan produksi. Dulu 2018, itu produksi 34 juta, sekarang ini berada pada posisi 30 juta ton. Sedangkan kebutuhan juga 30 juta ton, sehingga antara kebutuhan dengan produksi, itu sama. Oleh karena itu, kita impor untuk cadangan di udang. Saya kira cukup. Untuk populitasnya, apakah beras agak, beras agak, beras agak, beras agak, Untuk sekarang ini, kita fokus pada, yang impor yang dulu suasembada. Beras, jagung. Yang lain tetap kita perhatikan, tetapi, 6 bulan, Oktober, Maret, ini kita fokus, pada padik dan jagung. Insentif El Nino juga, pada padik dan jagung. Cukup? Mampu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.